Oke, Jankerah sama JJ, gimana pendapatnya tentang The Face tahun ini? JJ, umurnya kayak sesuai ya? Seru, seru. Cuman, lebih banyak anak muda. Anak muda gitu ya? Ya, seumuran kita udah jarang. Karena memang kita tadi awalnya mau nonton dewa, jadi memang benar-benar diara di sini. Cuman tadi memang macet, jadi kita gak tahu. Tapi sebenarnya, ini kebanyakan anak muda sih. Jadi ini kemaleman ceritanya nih? Kemaleman, karena macet, macet, macet. Gara-gara macet aja sih. Tapi kalau melihat tahun ini, mungkin acara musik-musik ini banyak sekali kan mungkin ya? Ya, maka kalau diri, menurut gue. Sebagai musisi mungkin ya? Kalau gue sih, ini baru pertama kali ya, cuman ya mungkin makin di sini, kelihatannya di sini acara musik festival lebih, makin baik-makin baik juga sih. Jadi seru, makin seru. Nah, mungkin buat lo, Jank, mungkin kan lo kan sering bawain lagu-lagu yang hype, yang kayak model ini mungkin. Seperti apa sih lo melihat? Jadi lo akhirnya. Sebenarnya, gue bukan lagu hype, saya buat lagu sendiri. Cuman makanya ini pelajaran juga buat gue. Jadi, ngelihat serunya, belajar juga. Karena memang banyak artis luar negeri yang perform di sini juga. Banyak yang kita baru tahu. Iya. Jadi memang benar-benar kita ngelihat perform dari luar. Tapi jadi-jadi buat lo akhirnya lebih, oh seperti ini, jadi bahan-bahan buat lo juga sih buat lo ke depannya. Belajar juga buat gue, buat DJ, nggak tahu nih. Iya, kalau gue emang menunggu ada beberapa line-up yang ditunggu. Kayaknya ini jam 9, Capital City. Besok ada Sabrina Claudio, emang suka banget. Sama Travis. Guys, itu band legend yang dulu kita sering bawain pas waktu kuliah. Kejakan ini pertama kali dong? Ini pertama kali. Tama kali gue. Pertama juga gitu ya. Cuman ada beberapa artis yang tanya gue lihat. Benar-benar gue ngasuhin jadwal kerja buat-buat tentang seni. Oke, sip.